Komedian Abdel berharap atlet tenis meja asal Lampung akan dapat mengukir prestasi di pentas nasional, seperti pada ajang pekan olahraga nasional PON. Abdel yang memiliki nama asli Abdel Aryan hadir dalam pembukaan turnamen tenis meja yang digelar oleh perkumpulan tenis meja, PTM. 31 di hall tenis meja SIM TTC di Jalan Kayu Manis Kota Sepang, Bandar Lampung, Sabtu, tanggal 2 Juli tahun 2022. Abdel bahkan melakukan pertandingan eksibisi melawan ketua komunitas pingpong, Kopi. Lampung Tuh Bagus Arifat Kepada awak media seusai melakoni pertandingan eksibisi, Abdel mengatakan dirinya mengapresiasi gelaran turnamen tenis meja yang digelar oleh PTM 31 di Lampung. Apresiasi yang tinggi dengan terselenggaranya PTM 31 di Provinsi Lampung. Apalagi di tengah kisrunya PTM SI, Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia, kata Abdel. Dirinya salut terhadap para penyuka olahraga tenis meja yang tetap semangat menggelar sebuah event meski harus merogoh kocek dari kantong pribadi. Meski dengan biaya sendiri, saya yakin kegiatan ini akan dapat mengembangkan olahraga tenis meja di Lampung, ucap Abdel. Dirinya juga berharap nantinya akan ada atlet tenis meja asal Lampung yang nantinya bisa mengukir prestasi di tingkat nasional seperti pada Ajangpon. Dirinya juga berharap, pemerintah Provinsi Lampung akan dapat memprogramkan pengembangan bakat atlet tenis meja guna mencari dan menggembleng bibit-bibit terbaik. Ketua Panitia Turnamen Tenis Meja PTM 31 Yudi Hendra Pasaribu mengatakan, event tersebut digelar sejak Jumat, tanggal 1 Juli tahun 2022, kemarin, dan akan berlangsung hingga Minggu, tanggal 3 Juli tahun 2022, besok. Sebanyak 219 atlet tenis meja dari berbagai daerah turut tampil pada Ajang T sebut. Turnamen Tenis Meja PTM 31 mempertandingkan kategori single putra dan putri, lalu single KDU 15, ganda dan juga pertandingan eksebisi eksekutif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!